Cek 1, 2, 3, dicoba Tes 1, 2, 3, dicoba Terima kasih Teman-teman di Instagram Ya, sambil menunggu para penonton Para penontonnya nongol Saya mau memperkenalkan dulu Siapa tamu yang akan menjadi narasumber dalam acara live IG ini Cukup lama saya jeda ya Terakhir kali itu saya sama Bro Fahmi Arafat Daulai Sejak itu saya ada banyak kegiatan yang harus saya kerjakan Jadinya Baru kali ini live lagi Sebetulnya Rencana saya live Barang narasumber kita ini udah Di planning sebulan yang lalu kayaknya Tapi akhirnya baru terlaksana sekarang Baik, saya minta tes dulu Untuk suara, gambar, gimana Mohon komen di Di bagian komentar Saya minta feedback Suara dan gambar Seperti apa Suara dan gambar teman-teman Mohon feedback Bagus ya Oke Ya Ya, baik teman-teman semua Sudah ada 41 Yang live saat ini bersama saya Dan Sebelum saya undang Narasumber kita Saya mau memperkenalkan dulu ya Jadi Mana tadi Jadi Kita kan akan membahas tentang Memahami Luck pattern ya Memahami pola keberuntungan Jadi Keberuntungan itu Ada satu Pola-polanya Ada patternnya Nah Disini Saya Mengundang orang Ya Teman Sahabat Saudara Makanya nanti Obrolannya udah kayak Apa Kayak Kayak Bukan Ini ya Kayak bukan live IG formal ya Saya dengan Sahabat saya ini Udah kayak saudara Jadi nanti akan Bahasanya sangat Bahasa sehari-hari Dia Kenapa Menjadi Narasumber Disini ya Dan Saya rasa adalah Orang yang tepat Karena Saya adalah Saksi hidup Ya Sejak saya kenal dia Tahun 2011 Atau 2012 Saya kenal dia Itu dia memang orang yang Beruntungnya luar biasa Hingga hari ini Hingga hari ini Beruntungnya luar biasa Jadi kalau dia ngomong soal Luck Soal keberuntungan Saya berani garansi Orang ini Ngomong Karena dia memang Sudah disitu Dia pelaku dari Keberuntungan ini Nah yang menarik adalah Kan disini tentunya Narasumber ini Tidak mau cerita Hanya Dia cerita Gue beruntung loh Orangnya kan Gak gitu kan Tapi dia mau Membagikan Satu pemahaman Kepada kita semua Sehingga kita juga Ikutan lebih beruntung Dari saat ini Gitu kan Itu kemanfaatannya kan disitu Nah Narasumber kita adalah Bro Rizal Sastra Praja Beliau adalah Trainer dari Luck DNA Dan konsultan Analisa Simbol Nanti kita akan Explore lebih banyak ya Waktu kita sekitar Satu jam ini Dan Saya akan Mengecek Request yang masuk Oh ini Send invite Saya invite dulu aja deh Bro Rizal Request saya sudah masuk gak? Eh bro Suara gue gimana disitu Jelas Jelas banget suaranya Gambar juga jelas Oke Sebentar Lu ngomong coba Lu ngomong 1 1 1 2 3 C T 1 2 3 Oke Gue pake speaker Eksurnal Ini gue kecilin Gue kecilin volumenya ya Elunya gak apa-apa sih Lagi-lagi bro Lagi bro Suara gue bagus gak? Kedengar Maksudnya Suara gue sih jelek ya Maksudnya gini Suara gue terdengar jelas gak disana? Bagus Ini gue lagi ngecilin speaker eksternal gue gitu loh Oke Lagi Lagi Lu bicara Oke 1 2 3 Mas Arief RH Oke ya Oke 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 kabarnya mas Alhamdulillah bro Kangen gue sama lu Lalu ya Gak ketemu ya Iya Iya Pandemik Pandemik ini telah memisahkan kita bro Ya muda-mudahan Alhamdulillah Makin muda ya Gue Gue tampil Gue tampil ini loh Gue tampil berbeda loh Gue gak pake Gak pake baju black Gak pake ini Apa namanya Blankon gitu ya Gue pake kemeja loh sekarang loh Tuh Liat Tuh Oke bro Gini Kita Sapa dulu Saya tadi udah menyapa temen-temen Yang hadir pada malam hari ini Saat ini saya liat sih ada 71 Nah lu Ini bro Menyapa temen-temen yang Hadir di Live ini bro Monggo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Wah Gue udah kayak MC Kondangan Kondangan Selamat bergabung dengan Idris Putra Kak Maudong di Sapa Selamat bergabung di live IG kami Mas Arief RH dan saya Rizal Sasra Peraja Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Keberuntungan Tentang bagaimana Bagaimana keberuntungan itu terjadi Dan pola-pola keberuntungan Terutama yang langsung nempel Sama diri kita sendiri Apa itu? Itu adalah Tanda tangan Nanti kita ngobrol ya Mudah-mudahan sih teman-teman Gini Teman-teman nanti Mengikuti dari awal Obrolan saya dan Mas Arief RH Sampai akhir Karena apa? Karena bisa jadi disana Teman-teman menyadari sesuatu Ternyata Anu Anunya Anu Kan enak gitu ya Pastikan anda semua sudah makan malam Karena sudah jam 7 Batas makan malam Oke Oke bro Gaya hidup sehat gue Atau bisa jadi itu Syarat orang beruntung Makannya yang bener gitu ya Enggak Enggak ya Enggak itu enggak Oke bro Kita punya waktu Satu jam ya Karena kita Basah-basi dulu Sekitar Ini 12 menit ya Mungkin kita akan tambah sedikit Ini kan Kita gak hitung ya Kita sebagai basah-basi Kita membahas tema Tentang Keberuntungan ya Nah sebenarnya Kalau kita bicara Dalam keseharian kan Otomatis Ada opositnya Yaitu Kesialan Atau keapesan gitu ya Iya Nah Iya betul Gini Supaya orang tidak Berbeda pengertian Kita batasi Mungkin versinya Bro Rizal nih Yang disebut orang Beruntung Orang yang lelak Itu yang kayak gimana sih Gitu loh Versinya Bro Rizal itu Kita gak pake definisi Kamu sebesar Bahasa Nisa Pokoknya Definisi lu tentang Orang beruntung Itu kayak gimana sih Gitu loh Gini Kalau didefinisikan Orang beruntung Itu kayak gimana Kayaknya setiap orang Gini ya Setiap orang Akan punya persepsi Dan Apa Pengertian masing-masing Gitu ya Tetapi gini Supaya Supaya mudah Supaya mudah Kita Memahami Perspektif saya Gini aja Misalkan di dalam Sebuah kapal Yang bocor Dan akan Tenggelam Ini pernah Ini udah pernah Gue sampaikan Sebetulnya Di dalam sebuah kapal Yang bocor Dan Tenggelam Disitu ada yang pertama Orang yang Apa Milyoner Milyoner ya Kemudian ada orang Yang ganteng ya Kebangetan Mungkin kayak gue gitu ya Kemudian Kemudian ada orang yang Gelar di belakangnya Itu banyak banget Selain S1 S2 S3 Ada CHT Ada CPH Ada NACL Mungkin NACL itu Larutan infus Karena saking Saking banyak Ya gitu ya Belajar Jadi sampai Singkatan NACL CTM itu Ada semuanya Orang pintar Yang Keempat Katakan Orang soleh deh Sekalian Orang saleh Gitu ya Orang saleh Yang kelima Ini orang beruntung Hidupnya selalu beruntung Bukan selalu Hidupnya sering beruntung Yang kelima ini Nah kapal itu bocor nih Kapalnya bocor dan sudah Mau tenggelap Kira-kira Menurut teman-teman Menurut teman-teman Yang paling besar Yang paling besar Kemungkinan selamatnya Yang mana Itu yang mana Udah tau jawabannya Masih Ayo komen Komen Boleh komen Komen Yang selamat Yang mana Yang Yang Kemungkinannya Lebih besar selamat Itu yang mana Itu yang pertama Yang kedua Ketika Ada orang selamat Selamat nih Pokoknya Hanya boleh satu Yang selamat Dari kapal tersebut Ketika ada orang selamat Ketika dia selamat Sampai Kedaratan Maka Orang itu Akan dilebeli Apa Gak mungkin Dilebeli Bilyader Gak mungkin Dilebeli Soleh Gak mungkin Beruntung Gak mungkin Beruntung Dan orang yang Kemungkinan selamatnya Lebih besar Adalah Yang beruntung Nah Orang beruntung Itu Orang beruntung Itu Bukan berarti Dia harus Memiliki Satu Satu Kemampuan Yang luar biasa Dibandingkan dengan Orang lain Enggak Justru seringnya gini Orang beruntung itu Terlihat di bawah Rata-rata Tetapi Iya Iya betul Betul Dan gue juga Termasuk orang Enggak gini Gue juga termasuk Orang yang di bawah Rata-rata Karena secara Akademik Gue tuh gak Pinter-pinter amat Iya Gue itu gak Pinter-pinter amat Waktu gini Gue jujur aja Gue jujur Waktu kuliah itu Banyak mata kuliah Gue yang lulus itu Karena gue itu Deketin dosennya Ngajak makan Baikin dosennya Bahkan ada dosennya Yang terang-terangan gitu Minta duit ke gue Supaya Dapet akademik Oh yaudah Gak apa-apa Artinya gini Gue tuh gak Pinter-pinter amat Secara akademik Tetapi Kalau misalkan Gini Dibandingkan teman-teman Kuliah gue yang lain Bahkan gini Teman-teman SMA Gue yang lain Gue adalah orang yang Menurut gue sih ya Menurut gue Gue adalah orang yang Lebih beruntung Daripada mereka Yang pertama itu Menurut gue dulu Gue adalah orang yang Lebih beruntung Dibandingkan dengan mereka Gitu ya Nah Artinya apa Orang beruntung itu Ternyata ada polanya Mo Eh Teman-teman Ini kasih Saya itu Manggil Mas Arif Bro Panggil aja Seperti yang biasa Kita ngobrol sehari-hari Gue manggil Bro Lu manggil gue Mo Asik malahan Jadi gitu Mo Gue itu menemukan Bahwa orang beruntung itu Bukan orang yang Memiliki kayak Kelebihan Kemampuan Dibandingkan dengan Yang lainnya Malah justru Rata-rata Orang beruntung itu Dibawa rata-rata Tetapi Ya tetapi Saat mereka Punya keinginan Tuh Taduh lo Yang pertama nih Keinginan Saat mereka Punya keinginan Itu bisa tercapai Apalagi Saat mereka Punya kebutuhan Itu tercapai Gitu Dibalik daripada itu Ada orang yang gini Saldo nya banyak Mungkin udah triliun ya Katakan sudah triliun Tetapi Ada aja Masalahnya Oke Bukan Gue bukan orang yang gini Gue bukan orang Yang penting Beruntung Saldo mah dikit Gak apa-apa Enggak Bukan gitu Gue yang penting Saldo banyak Hidup beruntung lah Itu yang pas Itu yang pas Tetapi gini Kita sering melihat Orang yang Mungkin Secara Secara takaran Ekonomi Katakan gitu Yang paling gampang Dinilai kan gitu ya Yang paling gampang Dinilai gitu Mobilnya mungkin Lebih bagus Daripada lo Kemudian Rumahnya mungkin Lebih luas Lebih gede Daripada lo 20 hektare Tetapi Kehidupan itu Ada aja Yang membuat mereka Menjadi ruwet Dan ribet Gitu ya Ada ruwet Ada ribet Tetapi Ada juga Orang yang pada saat Biasa-biasa saja Yang tadi ya Kan gue bilang Di bawah rata-rata Di bawah rata-rata Keliatannya di bawah rata-rata Tetapi gini Justru kehidupannya Terlihat Lebih menyenangkan Lebih beruntung Lebih baik Lebih happy Bahkan Lebih menyenangkan Kalau dilihat Contoh gini Ada satu Gue followernya dia Gue followernya dia Kalau gak soalnya Namanya Muhammad Akbar Yang ajudan pribadi itu loh Nih Ya Yang ajudan pribadi Akhir ya Jadi dia Tadi ada yang komen Tadi ada yang komen Tadi ya Iya itu Ada yang komen Nah Dia itu gini Yang gue baca Biografinya dia itu gini Yang gue baca biografinya Dia itu tukang pijat Jualan kacang Cuma Dia itu Jualannya di Ini Di lapangan golf Ketemunya Sama orang-orang gede Pembesar gitu ya Pejabat Yang kayak gitu-gitu Yang saat ini Taruhan sama gue Yuk Taruhan sama gue Mungkin Dia gak lulus SMA Bahkan Konon katanya Dia itu gak lulus SMP Jadi gue ini Sudah termasuk Kategori Orang beruntung Secara akademik Gue dibawa rata-rata Gitu ya Gue udah dibawa rata-rata Jadi gue udah masuk tuh Gue udah masuk Gue udah masuk Kemudian Tapi gini Jangan sampe gini Bentar Peringetan loh Ngomong sama Tomo ini Peringetan Jangan sampe Gini Jangan sampe Si Rizal itu bilang Katanya orang beruntung Itu dibawa rata-rata Yaudah gak gue lanjutin Sekolahnya gitu Oh jangan gila loh Jangan gila Terus ini aja Karena gini Kenapa dia disebut beruntung Dengan kondisi Yang dibawa rata-rata Dia bisa menyamai Bahkan Melebihi Orang-orang Yang memang Kalau Yang kita pakai adalah Standar Standar akademik Melebihi Orang-orang Yang memang Misalkan S1 S2 Sekarang gini Mohon maaf ya Mohon maaf nih Mohon maaf nih Yang lagi pada nonton ini Yang laki-laki nih Waktu ngasih mas kawin Dulu Waktu ngasih mas kawin Mas kawinnya apaan Dibandingkan sama Ajo dan pribadi Muhammad Akbar Kalah loh Kalah loh Ya ya Termasuk Kalah Lebih ya Mas kawinnya tuh Gila-gilaan Rumah Gedung Terus kemudian Berlian Dolar Mobil Range Rover Legite Gitu ya Ketauan ya Jadi sekarang gini ya Jadi sekarang Ternyata Orang beruntung itu Bukan berarti Secara akademik Mereka Lebih tinggi Daripada kita Enggak Tetapi Bukan juga berarti Ya lo harus Diturunin Standar akademik Ya bukan Tetapi Orang beruntung itu Memiliki satu pola Atau kebiasaan Nah Pola Atau kebiasaan itu Yang paling sering Gue temui ya Yang paling sering Gue temui itu adalah Ketika Gue melihat Tanda tangan Orang-orang beruntung Dan Tanda tangan Orang-orang Yang kurang beruntung Itu ada Perbedaan yang Secara gini Tanpa harus Gue menganalisa Lebih jauh Hanya dengan Melihatnya saja Itu sudah bisa Gue kategorikan Lo kurang beruntung Gini ya Yang dipakai itu Kurang beruntung Lo beruntung Gitu ya Mo Kok tanda tangan sih Kalau Misalkan nanya Kok tanda tangan sih Apa sih tanda tangan Kelebihannya nih Nomor dulu Mo Gimana Mo Menurut pendapat lo Mo Ini menarik sih ya Jadi teman-teman ya Bro Rizal ini memang Secara akademik Dia tidak Terlalu Menurut ukuran Kampus ya Jadi Kasarnya gue Lu menurut Standar akademis Lu stupid Tapi kalau Sebagai manusia Lu Tergantung Ya itu Nah Pudian Kalau gue komentarin Adalah gini Maybe Orang-orang Yang tadi lo bilang Di bawah rata-rata Itu menurut Pandangan manusia Tapi di pandangan semesta Itu beda Bener gak Nah Itu nanti kita bicarakan Nah Yang menarik adalah Gini teman-teman ya Saya Saya prologin ya Jadi Sebetulnya Saya dengan Bro Rizal ini Sudah pernah Apa ya Membicarakan hal ini Juga Dalam sesi Lain waktu itu Di Jakarta ya bro ya Di Gue upload di Youtube Videonya Dan disitu Ya di Youtube ya Bahwa Bro Rizal ini Mengeksplorasi Simbolik-simbolik Nanti Nanti Gue pengen Inilah Lu sedikit ngomong Tentang simbol Baru ke tanah tangan Jadi Meneliti tentang simbol Yang hal ini Paling mudah terlihat Pada Signature ya Pada tanah tangan Dan Ternyata dari Pola-pola itu Bisa terbaca Terbaca ya Ini kan udah jelas Terbaca Sehingga Akhirnya Lu bisa Membantu Orang-orang Yang dalam Tanda kutip Bermasalah Mulu Nah itulah Kenapa Akhirnya kan Gue minta Lu sharing Disini juga Karena mungkin Ada yang Gak mampir Ke Youtube gue Nah sekarang Gini Gue pengen Pengen lu Sedikit cerita Tentang simbol What is simbol Secara sederhana Baru lu Ke tanah tangan How Apa ya Simbol 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 dikit Aja lah Simbol tuh gini Yang paling mudah Eh bro Lo cari Lu Lu gak nyiapin Minum Barangkali lu Kering Nanti lu ngomong Terus lupa Minum Oke lanjut Simbol Ini Simbol tuh gini Simbol adalah Satu bahasa Universal Untuk Mewakili Mewakili Tujuan Atau Perintah Bisa jadi Tujuan Perintah Atau Gini Petunjuk Gitu ya Itu simbol Nah Kalau misalkan Kita ngomong Tentang simbol Yang paling Ini dulu Yang paling sering Kita temui dulu Kalau Huruf P Dicoret Lu udah ngerti kan Huruf P Dicoret Lu udah ngerti Huruf S Dicoret Lu udah ngerti Disitu Tidak perlu Dituliskan Di Titik ini Dilarang Berhenti Berarti Berarti gini juga Gini juga Termasuk simbol Enggak bro Simbol Simbol Disimbol gitu kan Bahkan Jari kita sendiri Itu bisa bikin simbol Ini simbol Gitu ya Ini simbol Tadi Mas Arief Begini ya simbol Kalau gue begini panjang banget Ini simbol Terus ada juga Ini gak apa-apa ya Ngomong disini itu bebas ya Bebas Ini simbol Ini juga simbol Itu simbol Simbol Misalkan gini Mas Ngerti ya Ngerti apa gitu Nah Simbol itu Adalah Penyederhanaan Dari Maksud Tujuan Perintah Ataupun Petunjuk Yang difahami Oleh bawah sadar Oke Sebetulnya Dengan simbol Juga Teman-teman Bisa nih Bikin Apa Bikin afirmasi Itu Pakai simbol Dibandingkan Teman-teman Bikin afirmasi Kalau bikin afirmasi Itu gimana sih Gue udah lama gak bikin afirmasi Mo Sama Udah 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 jadul itu bagi gue sih Iya Gini ya Kita bikin afirmasi gini deh Afirmasi gini Yang paling sering Yang paling sering Yang paling sering dipakai sama orang Itu gini Saya Berkelimpahan Saya Bahagia Terus di ujungnya Dikasih 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 tanggal Tahun bulan Pada Pada tahun 2021 Bulan Desember Tanggal Sekian Saya bahagia Berkelimpahan Atau gini Mulai saat ini Dan seterusnya Saya adalah orang yang Sangat berbahagia Sangat berkelimpahan Paling sering kan berkelimpahan Mungkin gini Orang yang berafirmasi itu Sebetulnya Sejatinya Mungkin ya Mungkin loh Jangan banyak Jangan pada baper ya Orang yang berafirmasi Berkelimpahan itu Justru malah jauh dari Berkelimpahan Nah Setiap kali dia baca itu Oh iya Gue belum berlimpah Oh iya Gue belum berlimpah Malah jadi afirmasinya Malah justru afirmasinya itu Malah menyeret-nyeret Dan mengikat dia Pada kondisi yang itu Nah gitu ya Nah Ternyata Oh Tes keberuntungan di meja judi Gue pernah Main judi Gue menang mulut Pernah Balik lagi Balik lagi Nantangin Nantangin Balik lagi nih Dia malah terikat Sama kondisinya dia Yang belum berkelimpahan Karena gini Afirmasi Yang dituliskan Dalam bentuk kalimat Itu pertama kali Diterimanya Bukan sama Bawa sadar Iya kan Kalau lu membaca sesuatu Kan bukan Bawa sadar duluan Yang gerak Ini Apa sih Frontal kortex Gitu kan sih Iya kan Ini dulu Yang baca Nah Ketika ini baca Prosesnya gak langsung Masuk bawah sadar Prosesnya itu Kemudian Disini dulu Kemudian nih Emang bener ya Emang bener ya Ano Nyinyir ya Nyinyir Nyinyir Bukan gitu bro Iya banget Bukan gitu Enggak gini Iming jici Bukan emang gitu Iming jici Iming jici Iming jici Nah Ternyata Dengan menggunakan simbol Gini Dengan menggunakan simbol Itu membypass yang namanya critical area Jadi lu kalau mau berafirmasi Sekarang ini pakenya simbol Gitu Simbol apa yang bisa dipakai Ya itu tadi Apa Misalkan jempol ke jepit Itu tadi simbolnya gitu kan Tahu ya Jembol aja Ya terserah gitu kan Kira-kira gini Simbol yang bisa difahami oleh anda Tetapi juga itu tidak mengaktifkan yang namanya critical area Pakai Nah Yang paling gampang Simbol itu Disematkan di dalam bagian dari diri anda Dari diri lu gitu Bagian dari diri lu Sehingga Bahwa sadar mengakui bahwa Itu bagian daripada gue Gitu Jadi yang bagus Simbol itu bukan Separated dari kita Tapi Ini gue Representasi gue Iya Apakah tanda tangan itu Ya itu ya bro ya Kenapa tanda tangan itu Karena tanda tangan kita itu kan Kehadiran kita Pengiaan kita Betul gak? Betul 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 Karena gini Udah mulai masuk tanda tangan ya 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 tanda tangan ya Jadi gini Kalau lu tanda tangan Emang lu mikir Tanda tangannya nanti akan seperti apa Mas Ari Ini Paper assetnya Tolong diterima Silahkan tanda tangan sebelah sini Gitu kan Pas mau tanda tangan Lu kan semua gak mikir tuh Tanda tangan Oh nanti naik Setelah ini turun Abis itu balik Kemudian naik lagi Bulet-bulet Enggak Enggak kan Itu langsung bro Itu langsung Pada saat diminta tanda tangan Set 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 Jadi Betul ya Kenapa bisa begitu? Karena tanda tangan yang dibuat itu Sebelumnya sudah terekam di bawah sadar Sehingga menggerakkan tangan Jari jemari Dimana di dalam jari jemari ini Ada yang namanya Ideomotor sensorik Oke Sorry Ideomotor respon dan ideomotor sensorik Disini sensorik ya Ideomotor respon itu Terima informasi dari bawah sadar Sehingga syarap-syarapnya bergerak Secara otomatis Nah Itulah sebabnya Tanda tangan itu bisa dibaca Kenapa bisa dibaca? Karena di dalam tanda tangan tersebut Ada informasi-informasi Yang disampaikan oleh bawah sadar Kepada kita Kayak ini Bro, gue interrupt Gue interrupt bro Oke Gue interrupt Jadi kata kuncinya Tanda tangan bisa dibaca Bukan diterawang ya bro ya Karena kalau diterawang Lo ngira-ngira Kalau dibaca kan memang Itu betul-betul disitu Bener ya? Betul Ya, jadi gini Gue rada ini ya Rada akademis sedikit Biar keliatan pintar ini Halo bego Gini Gini Teman-teman yang pegawai 124 yang nonton ini Mungkin ada yang kerja Ada yang jadi pegawai Mungkin juga ada yang jadi HRD Pernah ya Yang jadi HRD Ataupun yang pernah Ngelamak kerja Diminta untuk Ceritakan diri anda Nah ya Kalau Tomo Kayaknya Dia belum pernah kerja formal Pernah Pernah bro Oh, gue pernah Jadi manajer bro Pernah Oh ya, gue belum cerita ya Part bagian ini ya Belum Belum Gue belum tahu itu Gue manajer bro Ya udah, oke Itu nanti ya Itu nanti ya ceritanya Pada saat Ngelamak kerja itu Ada bagian Dimana Pada saat Tes psikologi Tes Psikotest ya Psikotest Lu diminta Ceritakan Tentang diri anda Oke Tau gak Itu ceritanya Mau kayak apa Orang itu Pengujinya Gak peduli Bodoh amat Saya adalah Anak pertama Dari Empat bersaudara Ya Orang tua saya Bodoh amat Mau cerita apa Isinya Bodoh amat Tetapi Itu Membuat anda Membuat anda Membuat Sebuah Guratan Tulisan Namanya apa Grafologi Grafologi Gitu ya Grafologi Dimana Bentuk Huruf B Huruf I Huruf T Kemudian Spasi Antar Antarkata Kemudian Pada saat Nyambung kalimat Itu Pakainya apa Kemudian Garis yang Dipakai itu Seperti apa Itu yang Dicek Itu yang Menjadi Alat puji Itu Itu yang Jujur malanya bro ya Itu yang Jujur Gitu Nah Kemudian Itu yang Gitu Nah kemudian Pada saat Di bawah itu Ada yang namanya Tanda tangan Nah Kalau ilmu Membaca tulisan itu Disebutnya Grafologi Membaca Tanda tangan itu Disebutnya Grafonomi Grafonomi Apa itu Grafonomi Nah Tetapi Tetapi Grafonomi Itu dianggap Banyak ahli Psikologi Kurang lengkap Di dalam Menceritakan Kepribadian Seseorang Waduh Mantap Gua dah Kurang lengkap Namun Ternyata Namun Ternyata Ketika Dikombine Dengan Hipnosis Ketika Dikombine Dengan Bagaimana Seseorang Itu Membuat Tanda tangan Bagaimana Dikombine Dengan Keilmuan Simbol Maka Dapat Dibaca Tanda tangan Itu Ternyata Menceritakan Diri Seseorang Banyak Bercerita Tentang Masa lalu Seseorang Dan Emosi Yang Terikat Di dalam Tanda tangan Itu Gitu Mo Jadi Tanda tangan Itu Bisa Dibaca Karena Ada Guratan Emosi Disitu Oke Dan Itu Membentuk Satu Bentuk Kalau Misalkan Apa Namanya Ya Orang Yang Sudah Paham Pola-pola Tanda tangan Itu Akan Bisa Membacanya Betul Iya Betul Gini bro Lu Kan Sudah Sudah Menganalisa Atau Mengobservasi Ribuan Tanda tangan Ya Kalau Dari Dulu Diakumulasi Mei 2021 Kemarin Total Mei Bulan Mei Kemarin Itu 5.000 Gila Jadi 5.000 Itu Malah Gue Jadikan Bahan Penelitian Keren Banget Kalau Dibilang Penelitian Terlalu Keren Bahan Pengamatan Ya Pengamatan Karena Ternyata Gini Gue tuh Pernah Iseng Bikin Tangan Di Simbol Kepala Tangan Tangan Orang Simbol Kepalanya Gue Rubah Sedikit Tau Nggak Apa Yang Terjadi Itu Orang Seharian Migren Berarti Mas Lu Iseng Dicoba Kan Dia Nggak Tahu Bahkan Tangan Tangan Di Rubah Gini Dia Migren Dan Dia Nggak Tahu Nggak Dia Sendiri Migren Mas Setiap Kali Mungkin Ada Orang Orang Disini Temannya Ada Sampai Dia Berkali Mas Saya Kok Migren Yang Pake Tangan Tangan Ini Gue Coba Oke Pake Tangan Tangan Lama Ya Migren Migren Hilang Mas Ya Migren Migren Hilang Mas Setelah Dia Pake Tangan Alam Gue Suruh Balik Lagi Pake Tangan Alam Baru Migren Lagi Rubah Lagi Migren Lagi Gitu Terus Sampai Pada Akhirnya Ternyata Itu Bisa Dibikin Semacam Kayak Santet Itu Santet Simbolik Itu Santet Ternyata Bisa Bikin Bentar Bentar Makanya Pantesan Lu Milih Murid Untuk Bisa Ilmu Grafonomian Lu Mirih Murid Itu Oh Ya Gue Tau Ada Orangnya Bro Gini Gini Contoh Gini Contoh Lu Ini Dengan Tetap Menjaga Kerasian Lu Lu Misalnya Menemukan Satu Baru Lihat Pertama First Psych Langsung Tahu Kebaca Dan Ketika Dibaca Gini Ternyata Betulan Dan Bisa Jadi Bahkan Ini Tanda tangannya Orang Misalnya Seorang istri Menunjukkan Tanda tangan Suaminya Kan Ibaratnya Bener-bener Lu Enggak Ngerti Orangnya Lu Cuman Nemu Tanda tangannya Pernah Ada Kasus Gitu Enggak Lu Bisa Ceritain Dikit Sebetulnya Gini Kalau Misalkan Secara Pribadi Gue udah Sering Screenshot Sama Tomo Walaupun Namanya Gak Gue kasih Tahu Nomernya Gak Gue Sering Screenshot Lu Tahu Nggak Ini Orang Gimana Yang Pertama Ada Yang Kecanduan Seks Hanya Dengan Melihat Tanda tangannya Gue Bisa Lihat Oh Ini Orang Kecanduan Seks Kalau Misalkan Gini Kalau Misalkan Gue Melihat Tanda tangan Seseorang Perempuan Terus Gue Lihat Ini Orang Kecanduan Seks Ini Perempuan Ini Perempuan Kecanduan Seks Kalau Misalkan Gue Rada Bejat Jair Itu Habis Itu Itu Hanya Dengan Melihat Saja Gue Bisa Tahu Ini Orang Bercerai Ya Ini Orang Bercerai Tanpa Harus Gue Konfirmasi Itu Langsung Gue Tembak Lo Cerai Iya Cerai Gue Cerita Kalau Orang Yang Nggak Ngerti Kan Mengira Lo Nerawang Bro Padahal Lo Ngebaca Iya Iya Betul Padahal Nggak Gitu Sedikit Biar Teman Teman Tidak Tidak Melay Beli Gue Sebagai Dukun Udah Fotonya Kayak Begitu Ya Gini Gue ceritain Kenapa sih tantangan bisa dibaca Oke Kalau misalkan ini Teman Dalam bahasanya Bahasanya Tomo Gini Peripheral view Gitu ya Peripheral view Pada saat sedang menatap jauh ke depan Gini Gini Tata ke depan Seperti ini Ya Lurus matanya Jangan bergerak Matanya Jangan bergerak Ketika matanya Jangan bergerak Itu Fokus ke depan Justru Anda itu Bisa melihat Samping kanan kiri Anda itu Sama juga Jelasnya Betul ya Nah Ketika Ketika itu terjadi Ketika Ketika Anda Melakukan ini Informasi Dari samping Kanan kiri Anda itu Tetap masuk Itulah Yang diolah Oleh bawah sadar Menjadi simbol Maka Ketika ada Seseorang yang Cerai Oke Orang ini Cerai nih Cerai mungkin Dia mikirnya Udahlah Gue baik-baik saja Tanpa dia Gitu ya Tetapi Yang informasi Yang datang Masuk dari samping ini Membuat sebuah simbol Sehingga Tanda tangan lo Akan terjadi Seperti ini Simbolnya Akan begini Oh enggak mas Itu ternyata Tanda tangan itu Bentuknya itu Justru dibuat Dari sebelum Saya menikah Wah Ribet kan Nah Ternyata gini Tanda tangan Yang dibuat Itulah Yang justru Mengarahkan Nasib lo Untuk menjadi Seperti itu Artinya apa Lo Membuat Tanda tangan Bisa jadi Tanda tangan Itu terpengaruh Dari dalam diri lo Pun Sebaliknya Tanda tangan Itu bisa Mempengaruhi Bawa sadar lo Untuk menjadi Seperti arti Di dalam simbol Tanda tangan itu Amin Oke Bro Bro Ini Langsung gini kan Langsung Langsung ada yang Komen-komen Waduh Waduh Bisa enggak nih Tanda tangan diganti Nah Gue mau Menyambung lidah Mereka Jadi gini Katakanlah Misalnya Mungkin Enggak Mungkin Enggak Bahwa perubahan Tanda tangan Ini Dilakukan Misalnya Contoh Gini Wah mas kan Udah terlanjur Di KTP Kan Sudah terlanjur Di ijazah Enggak bisa dong Ganti tanda tangan Gitu loh Nah mungkin Lu perlu jelasin Bahwa Antara Administratif Dengan Proses terapi Perubahan Tanda tangan Itu Itu beda Gitu loh Beda Beda Jadi gini Tanda tangan Yang Yang nanti Misal gini Seandainya Nanti tanda tangannya Perlu untuk dirubah Oke Perlu untuk dirubah Anda tidak perlu Merubah Dari ujung Mulai Apa Lu mungkin STTB Gitu ya Ataupun ijazah Rapot KTP Akte Sampai ke Paspor Itu gak perlu Dirubah Itu administratif ya bro Itu administratif aja Biar jelas lagi nih Bang Itu gak perlu Dirubah Tetapi Anda Perlu Hanya perlu Menggunakan Tanda tangan tersebut Untuk digunakan Sebagai Jalan terapi Anda Nanti ada Tata caranya Mau Tanda tangan itu Digunakan Tanda tangan itu Digunakan pada Saat kapan Yang perubahan ya Yang perubahan ya Yang dirubah Tanda tangan yang dirubah itu Pada saat kapan Digunakannya Dan bagaimana Cara menggunakannya Jadi gak perlu tuh Diganti sampai Sampai KTP Sampai Buku bank Sampai paspor Itu gak perlu Anda masih tetap bisa Pakai itu Gue tekanin ini bro Gue tekanin bagian ini Karena kadang Rejectionnya itu Disitu Jadi mengira bahwa Perubahan Tanda tangan itu Akan merusak Proses administratif Padahal kan ini Dipisahkan Lu membuat sesi Terapi Untuk Perubahan simbol Tanpa Mengubah Administratif Gitu ya bro ya Ya betul Nah ini Ada pertanyaan nasib nih Mau gue bacain Boleh ya Boleh ya Tanda tangan yang baik Buat manifestasi itu Seperti apa Oke good Selain garut Dan ujungnya naik Orang berpikir gini Ujungnya naik Ujungnya naik Gini Tanda tangan itu Disesuaikan dengan Karakter awal Tanda tangannya Bagaimana Kemudian Gak bisa sembarangan ya bro ya Gak bisa Tujuan manifestasinya Apa dulu Kayak misalkan Tanda tangan yang terakhir Yang terakhir nih Yang terakhir Yang terakhir Udah gue screenshot ya Udah gue kirim ke lu ya Sebelumnya Bahkan tadi pagi mungkin ya Mau ya Tadi pagi ya Tapi aman Gue gak tau Gak tau siapa Nomor gak ngerti Sama sekali Gak tau ya Nomornya gak ngerti Pokoknya gak tau lah Itu tanda tangannya Tanda tangannya dibuat naik Kenapa Karena apa saran Saran temennya Kalau tanda tangan itu Naik Tanda tangan naik Yang terjadi apa Justru egonya yang naik Maka ketika dia bertemu Dengan calon pasangan hidupnya Egonya terus yang naik Gitu loh Jadi tanda tangan itu Gak bisa sembarangan lu buat Pokoknya ujungnya naik Gak bisa Bahkan gini Nanti juga bisa juga Ada yang Naik nanti malah dia Jadinya RSI mulu Ngaceng lulu Gue merasa Gue merasa berdosa gini Jadi ada yang nonton video kita Di Youtube Yang waktu itu ya Ada yang nonton video kita Di Youtube Kemudian dia Tiba-tiba Whatsapp nih Tiba-tiba dia Whatsapp Mas Saya nonton video Mas Rizal sama Mas Arief Oh oh Gitu kan Terus Saya rubah tanda tangan kok Kemarin saya malah Dipecat Dia tuh rubah tanda tangan Tanpa konsul sama lu Enggak Enggak Dia gak ngomong Dia rubah sendiri Dia rubah sendiri Mas Kok saya jadi Dipecat Lah Kok tanya ke gue Gitu kan Abis itu Gue bilang Lu kenapa Emang Emang lu kenapa Ya Saya rubah tanda tangan Oh yaudah Gitu kan Dipecat Gila Gue merasa berdosa Jadi dikiranya Bro Dikiranya Bahwa Ngubah tanda tangan Semau-maunya Padahal kan Hanya orang yang ngerti Simbol Ya kayak lu lah Dalam hal ini Yang ngerti Melakukan itu Dan lu pernah bilang Ngubah ini pun Harus hati-hati Kena satu dirubah Aspek lainnya Juga akan bisa Berubah semua Nah betul Nah ini gini Ini berkaitan Sama video yang lu buat Itu kayaknya Nyambung Youtube lu yang pernah Jatah takdir Jari-jari Jari-jari itu loh Nah Jadi kalau lu tarik satu Yang lain ikutan Ketarik Oh mau Rata semua Ya gak gitu juga Jadi selama Perjalanan hidup lu Seperti apa Mana yang bolong Dan mau ditambal Itu ditarik dari mana Nah Simbol di dalam Tanda tangan Itulah yang akan Memenuhi lubang-lubang Di dalam Cerita kehidupan lu Gitu Mas pokoknya Gue maunya Berlimpah Beruntung Dapet jodoh bagus Hidup aman Nyaman Tentrep Oh gampang Masuk surga Sudah gampang gitu Masuk surga Sudah selesai Gitu Jangan disini hidupnya Gitu Karena gini Lu ngomong Apa gue Mesti ngacau Mulu ya Tapi bener Gitu Bener Mau aman Mau damai Aman Tentrep Jangan disini Masuk surga Selesai Oke bro Balik Gini Jadi nanti kan Kita ada sesi Tanya jawab Nanti ya bro Nanti kita ambil Lima pertanyaan Jadi gini Gue mau Nekanin lagi Jadi Ini gue udah tau Nanti orang ini Udah gatel nih Untuk nanya nomor lu Nanti aja nanti Jadi gini Artinya Ada Ada satu simbol Simbol khusus ya Berarti Ibaratnya gini Bahkan kita sendiri Kalau misalnya ngerti simbolnya Bisa menemukan itu Misalkan Oh orang-orang besar Yang pemimpin-pemimpin dunia Pun ada simbol-simbol yang Yang sama gitu loh Dari bentuk tanda tangan Ada Caranya tuh begitu ya bro Gini Ya 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 Pernah liat tanda tangan Donald Trump Donald Trump Gue pernah liat sih Iya Iya kan Itu tanda tangannya Tajam Oh iya Kayak ini Jarum Iya kayak jarum Iya kan Orangnya gimana Ya tau sendiri lah Belak-belakan Cuplos-cuplos gitu kan Ngomongnya kasar Preman Pokoknya preman banget Iya kan Preman banget Kalau misalnya Kalau Donald Trump itu preman banget Sekarang gini Seluruh tanda tangan Presiden Indonesia Coba lu perhatiin Tanda tangan Presiden Indonesia Bentuknya kayak apa Rata-rata Rata-rata ya Semuanya nama Namanya dia Soe Iya Soe Karno Soe Karno B.J. Habibie Iya Satu orang Tanda tangan Satu orang Presiden kita Yang Ada satu orang Presiden kita Yang tanda tangannya Tidak berupa nama Lo cari sendiri ya Gue gak mau nyebutin Iya Tapi gak lama ya bro Gak lama Gak lama Gak lama Gak lama gitu Gak lama Dan di dalam tanda tangannya Itu memang Tengah apa Simbol Runtuh Jadi gini Menabrak bangunan Runtuh Gitu Nah Terus Mas Berarti tanda tangan yang bagus itu Pakai nama dong Luruh aja Pakai nama Nanti kalau nama Mau bercerita Berarti gak bisa Sembarangan gitu juga ya bro Gak bisa Karena gini Kalau mereka Kalau mereka itu kan Sudah dari awal ya Betul Dari awal Pertama Pertama kali mereka bikin tanda tangan Mereka pakai nama mereka Gitu ya Ada yang nyebut mo Nama presidennya Ada yang nyebut mo Oke Nah Mereka sudah pakai nama tuh Mereka sudah pakai nama duluan Nah Sekarang Lo Udah punya tanda tangan sendiri Udah punya tanda tangan sendiri Udah punya simbol sendiri Terus tiba-tiba dirubah jadi nama Emang mau Hidup lo dimulai lagi dari nol Dia itu bener-bener Di faktori riset lagi ya Nol lagi ya Betul Emang mau mulai dari situ lagi Kalau mau hayo Silahkan berubah Bro Ya Gue kalau Gue kalau suruh muter lagi hidup gue gitu Gue bisa ngelaluin segera itu ya Gak mau kayaknya Gini-gini Meskipun hari ini Misalnya Meskipun hari ini Kehidupan Ini yang nonton 132 orang ini 132 orang ini Kehidupannya Lagi buruk banget Tetapi Kalau diminta Balik lagi dari nol Pasti ogah Iya kan Iya Kalau mau Rubah langsung Pakai itu Pakai nama Tanggung sendiri akibatnya Tanggung sendiri Yang bener-bener itu ya Dipecat Hari itu dia Rubah Tadi Hari itu Dipecat Jadi gini Teman-teman Saya tuh juga Belajar ya Karena saya juga pernah Karena Begitu menariknya Hasil riset ya Kalau istilah saya itu Dari Bro Rizal ini Sehingga Saya Sempat minta Untuk Bro Rizal Nemenin saya Untuk Melengkapi Sebuah training Judulnya The Magic of Symbol Itu kan ya Jadi Dari situ kan Sebetulnya Kita bisa melihat Fenomena ini Sebenernya Fenomena yang Nyambung banget Dengan bahasa-bahasa Bahwa sadar Bahkan Kalau dipahami banget Bahkan religi Agama pun Menggunakan Pola-pola Yang Seperti itu Cuma tidak Mengerti saja Orang-orang itu Tidak sadar Nah bro Gini Mumpung gue ingat Mumpung gue ingat dulu Ini biasanya Kalau habis live Kayak gini nih Banyak yang nanya nomor Narasumber Nanti pak Anu aku mau Konsul tanda tangan Ini gimana Yang harus dirubah Ini pak saya Kok mules Terus perutnya Misalnya Atau Kalau mau belajar Baca tanda tangan Bisa gak Daripada gue repot Daripada gue repot Tolong lu sebutin WA yang orang Kontak ke lu Yang mana Disebutin pelan-pelan Oh disebutin Enggak diketik ya Disebutin Disebutin Kosong 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 Lapan Satu sembilan Sebelas Sembilan Satu Sembilan Tiga Satu delapan Ulangi Ulangi sekali lagi bro Kosong Kosong Lapan Satu sembilan Sebelas Sembilan Satu Sembilan Tiga Satu Delapan Tuh Bibir gue udah Monyong-monyong Oke Ini ada yang nulis nih bro Takutnya Guki Sekalian kita koreksi ya Kosong Delapan Satu sembilan Satu sembilan Satu Satu sembilan Satu sembilan Tiga Satu delapan Bener gak nih Sebelas Sembilan Itu iseng-iseng Dia di facebook Akun facebooknya Rizal Sastra Praja IG Bro Rizal Sepertinya Karena dia juga Banyak kesibukan Jadi Kadang aktif Kadang kagak Jadi kayaknya Mendingan ke facebook ya bro ya Kalau orang Boleh 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 ke IG Boleh ke facebook Boleh ke whatsapp Boleh ke mana aja Mana yang beruntung Telegram Telegram juga ada ya Di nomer tadi ya Telegram Ada di nomer itu Oke balik bro Balik lagi Ini untuk Final ya Finalnya Nah jadi Sebenernya Berarti kan Gue lihat contekan dulu nih Bro Bentar Apa ya Jadi boleh dibilang Tanda tangan Sebenernya gini Kalau kita bicara simbol Simbol adalah Informasi Yang lebih mudah Dipahami bahwa sadar Bahkan melampaui Critical area Yang menolak Informasi itu Nah simbol itu Bentuknya banyak banget ya Gak hanya ada Dari pada diri kita Tetapi yang paling dekat Dengan kita adalah Tanda tangan itu Karena itu identitas Sebagai gue Gitu kan Betul Sehingga Merubah Pola-pola Dalam tanda tangan itu Guratan-guratan Dan bentuk-bentuk disitu Akan mengubah Informasi Di bawah sadar Begitu Dengan tata cara Tertentu tentunya Gitu ya Oke 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 Nah baik bro Sebelum tanya jawab nih Sebelum zona tanya jawab nih Lu kasih satu apa ya Mungkin paparan apa lagi Atau apa yang mau disampaikan Sebelum kita Menjawab Lima pertanyaan yang gue pilih nanti Oke Ini Ini pesan buat teman-teman Yang lagi nonton Like IG ini Jadi gini Kalau misalkan Tanda tangan Anda Memiliki simbol berbalik Jadi simbol berbalik itu gini Lihat ya Kita kan kalau nulis Itu dari kiri ke kanan Betul ya Dari kiri ke kanan Kecuali Jadi ada tanda tangan juga Yang gak bisa gue baca China Jepang Korea Yang pakai huruf kanji itu Arab Itu gak bisa dibaca Karena Arab dari kanan ke kiri Oh iya iya Kebiasaan kita Secara bawah sadar Kita itu nulis dari kiri Ke kanan Maka Ketika Simbol tanda tangan Anda Nulisnya gini Dari kiri Balik lagi ke kiri Artinya di dalam Tanda tangan Anda itu Terdapat Emosi masa lalu Yang masih Mengikat Anda Karena back Bukan Karena back Balik Nah Baliknya itu bisa Bisa dilihat lagi Baliknya itu Ke bawah Ke atas Sejajat Ke kiri Ke kanan Itu semua Itu semua ada artinya Iya Berarti Perbedaan sedikit aja Itu bagi sebuah simbol Itu informasinya berbeda ya bro Betul Bahkan tebal tipisnya Gura tangan Tanda tangan itu Bisa memiliki Arti yang berbeda Kalau misalkan teman-teman Tanda tangannya berbalik Ke kirinya makin banyak Misalkan Tanda tangan begini Satu Dua Balik Balik semua Lihat hidup Perhatikan hidup Gitu ya Gitu ya Jadi kalau teman-teman Tanda tangan Banyak berbalik Langsung dirubah semua Apa mau nanti mau Pata semua Garis atas Tapi enggak Pakemnya Pakemnya adalah Tadi tidak boleh sembarangan mengubah itu Yang kedua Tidak serta-merta mengubah Itu langsung Terjadi perubahan Itu pun Karena ada proses terapi ya bro ya Ada proses terapi yang Lu ini Takutnya Apa ya Namanya mereka itu Apa namanya Berpikir sekaku itu Sehingga mereka Melakukan hal-hal yang Lebah ya bro Tahu enggak Betul Jadi Maksud gue gini Maksud gue gini Kalau lu gak ngerti ilmunya Jangan Berani-berani Jadi makanya Maksud gue adalah Saya lebih merekomendasikan Anda belajar kepada ahlinya Nah kalau disini ada lu Ya lu Betul Betul Ya gitu Arti Kalau misalkan Memang belum menguasai Tanyain lu dulu aja Gak apa-apa Gue bisa kok Dia ajak ngobrol enak Kayak gini Bisa kok Dia ajak bercanda Juga bisa kok Gitu Oke Oke Bro kita masuk ke sesi Tanya jawab Temen-temen Saya akan ngecek Gue yang ngebacain Pertanyaan yang gue pilih ya bro Nanti lu jawab ya Boleh Siap Yang ada pertanyaan Gue coba scroll ke atas Barangkali ada pertanyaan di atas Kalau gak ada Silahkan anda Oh gak ada kayaknya nih Silahkan yang mau nanya Saya pilih 5 pertanyaan ya Ini sudah ada Mo Oh ada ini ya Termasuk tanda garis di bawah Ini maksudnya gimana tuh Apa yang mana yang lu masuk Oh ini nih Nah ini nih Ini kan Iya 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 Ini Mau tanya dong Mau tanya dong Dulu waktu masih kecil Sering banget beruntung Menang kuis Dapet door price Tapi pas udah besar Kenapa jarang beruntung ya Nah coba bro Ya kan udah diambil semua Waktu kecil beruntung Itu jawaban Jawaban paling gampang Jawaban paling gampang Jatahnya udah diambil Udah diambil dulu Gini ya Mama cetar Mama cetar Mama cetar Mungkin saja Mungkin saja Perhatikan gini Berhenti beruntung itu kapan Jika berhenti beruntungnya itu Pada saat Anda mulai bikin tanda tangan Fix Tanda tangan lu harus dirubah Iya 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 Karena kecil ini kan kita belum tahu Apakah kecil ini Sudah bikin tanda tangan yang fix itu Atau belum gitu kan Iya Gitu Karena gini Zona tanda tangan fix itu Kan biasanya pas kita mau ijazah SD itu bro Ini gak boleh ganti-ganti loh Itu kan Bener gak Iya Eh gini gini Ada cerita gini Ini ada cerita gini Gue pernah ketemu Satu klien Dimana tanda tangannya itu Ternyata dibikinin sama bibinya Dibikinin sama bibinya Ya Usia berapa bro Kemudian tanda tangan itu Udah Waktu itu Waktu training di puncak Sekitar 2 tahun lalu ya 2 tahun lalu Usia dia itu Pas ketemu gue Usia dia itu Sudah ya Sudah Menjelang 30 lah Sudah menjelang 30 tahunan Dia dibikinin tanda tangan itu sama bibinya Lu tau gak mau apa yang terjadi Apa nih Hidupnya Hidupnya Mirip sama kehidupan bibinya Ya Berarti termasuk Termasuk sialnya Termasuk beruntungnya Itu ke bawah semua ya Mirip sama Bahkan yang paling Yang paling dia ingat tuh gini Bibinya itu Pernah Sorry ya Bibinya itu Pernah Apa Menjadi Istri simpanan Ya Pernah menjadi istri simpanan Kemudian dia Dia nih Si orang yang dapat tanda tangan dari bibinya itu Datang ke tempat trending gue Jadi waktu itu ada trending bootcamp ya Bootcamp di puncak ya Dia datang ke bootcamp gue itu Ke bootcamp gue dan teman-teman itu Sama Ya itu Sama Sama gacoannya Sama gacoannya Gila gue bilang Bisa gitu Dan itu pada saat Itu gue baca pada saat Dia nyerahin tanda tangan Mas baca dong tanda tangannya Karena disitu tempat umum Gue bilang Gue gak bisa ngomong Karena banyak orang Karena banyak orang Nah pada saat ada kesempatan Dia ngomong bertiga Waktu itu ngomong bertiga Langsung gue tembak Lu Seliguan orang ya Nangis disitu Iya Berarti lu tebak ya Bukan lu tebak Lu baca terus lu tembak Langsung Gue tembak Lu seliguan ya Langsung tembak Nah disitu langsung Disitu dia bercerita Ternyata tanda tangannya dibuatin Sama bibinya Yang bibinya itu Ceritanya sama persis Dengan dia Mana Oke fix Oke Ada yang mau gue bikinin tanda tangan? Simbol penis Ini nanti banyak yang Yang punya bayi Langsung pesen Beli tanah tangan sama lu Oke bro Mau Gue mau izin Satu kasus Satu case lagi gue cerita Oh boleh Satu case lagi gue cerita Gini Oke oke Bisa dilihat Bisa dilihat nanti di searching di facebook Kalau teman-teman mau cari tau Dia itu Cerita gini Usianya sudah hampir Menjelang 45 Ya Menjelang 45 Kemudian Dia tanya Pokoknya dia dapet nomor gue Ya Pokoknya dia dapet nomor gue Gue pengen nikah nih Udah usia sekian Gue pengen nikah Blah-blah Yaudah Jadi ceritanya Kamis Kamis kemarin itu Gue ubah tanda tangannya Gue screenshot Tadi pagi ke lu Ya Ya kan Sekali lagi aman Tidak tau Tidak tau sama sekali Gak ada Nomornya gak ada Nomornya gak ada Avatarnya pun tidak ada Pokoknya gak ada Gak ada Artinya apa Ternyata bisa jadi secepat itu Ya Tetapi Nih Jangan terjebak Jangan terjebak Oh ternyata bisa cepat ya gitu Jangan Gak bisa begitu Belum tentu cepat Karena Karena perubahan pada seseorang itu Terjadi Tergantung dari Seberapa tebal Emosi negatif Atau seberapa tebal Ke Ke apa ya Kebobrokan lu Gitu Makin bobrok makin lama loh Gitu ya Mungkin masih ada pertanyaan lagi mo Oke Masih Lu masih punya utang Jawab empat pertanyaan Baiklah Kan lima pertanyaan Oke ini Tapi Enggak kok Singkat-singkat aja gak apa-apa Ini kemudian saya pilih Ini pertanyaannya gini bro Apa ada perbedaan Keberuntungan Dengan kecepatan saat bertanah tangan cepat Atau dengan kecepatan lambat Jadi Saat bikin tanah tangannya Lambat cepat Itu ngarung gak Atau gak penting Yang penting bentuknya Pada tanah tangan itu Kalau kecepatan Dan Dan gini Kalau kecepatan lambat Atau tidaknya Biasanya perbedaannya Hanya pada Pada saat dia Mengambil keputusan Perbedaannya itu Orang yang Tanda tangannya cepat Itu cepat Ngambil keputusan Dan cenderung ceroboh Tadi lu udah ngangkat dia GR banget Cepat tapi ceroboh Sepaket ya Satu paket Betul Kalau kecepatan sih Keberuntungannya enggak Kalau orang ceroboh Kira-kira bisa beruntung Enggak gitu Bisa juga kok Bisa juga kok Oke Oke Ayo pertanyaan berikutnya Lanjut Tanda tangan yang tidak konsisten Dan apa bisa disebut Tanda tangan Selalu ada bagian Ada tanda tangan yang tidak sama Gini bro Contohnya kan Seguat Berulang-ulang tanda tangan Selalu ada yang Yang missing kan Missing part misalnya Kadang titiknya Agak geser Enggak persis seperti fotokopi kan Dan di bangku memang Ya ini malah natural Kayak gitu loh Tapi secara umum Ya memang sama gitu loh Itu Anu enggak Enggak masalah Atau gimana Atau bagaimana Gue sih menemukan ya Orang yang tanda tangannya Tidak konsisten Bahkan gini Tanda tangan pertamanya Bentuknya agak Gimana gitu Tanda tangannya kedua Di waktu yang sama Bentuknya berbeda lagi Nah Oh itu udah berbeda bentuk ya Udah Enggak gini Garis-garisnya gitu loh Oh gitu Bukan Oh ya 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 Oke oke Bukan ukurannya jadi lebih kecil Besar bukan itu ya Bukan bukan Tetapi itu tidak mempengaruhi banyak Karena gini Ada pola Ada empat pola dasar Tanda tangan Empat pola dasar Tanda tangan Segitiga Ya segitiga Bulet Gelombang Ada segitiga Bulet Gelombang Kotak kok gak ada Gak ada Kotak gak ada Ada garis tegas Tuh Dari pola dasar itu Gak akan berubah banyak Gak akan berubah banyak Dari situ Coba kalau tanda tangan Kira-kira Lebih condong Kemana Segitiga Bulet Apa Bulet Ya Garis tegas Atau gelombang Lo yang anak pertama Lo yang anak satu-satunya Lebih sering Tanda tangan lo Garis tegas Lo yang berperan Lo yang berperan Tanda tangan lo Banyak buletnya Gitu ya Lo yang kalau ngomong Jeplas Seplos Asalnya Blak Itu segitiga Gitu Kalau gelombang Apa Biasanya Jarang punya cinta Nah Kadang nih bro Kadang ya Kayak gitu Dia sendiri Gak menyadari Ada bentuk itu Jadi Pas nanti Pas konsul Lama lo Ditunjukin Eh iya Bentuknya segitiga Itu banyak loh Yang gak menyadari Yang gak menyadari Oke Kalau dilihat aja Kalau dilihat aja Sekarang tanda tangannya Pasti ada Gak bakalan keluar Dari pakem keempat itu Gak Gak akan keluar Oke bro Ini ada lagi Yang ketiga pertanyaan Apakah ada Kelas online Belajar ilmu Tanda tangan Pak saya Dari Malaysia Kalau Konsul Tanda tangan Si Jelas ada ya Memang itu Juga bagian Salah satu Kerjaan lo Tapi kalau Kalau training online Gue gak tau tuh Lu jawab sendiri Gue pernah bikin Kelas online ya Itu cuma Satu kali Di tahun 2021 Ini satu kali Bulan Bulan Februari Kalau gak salah Dan belum Belum minat Gue buka lagi Kenapa Karena Gue kurang Lagi kurang Aktif di Facebook Sehingga gue Tidak bisa menyaring Mana yang Yang bisa Mendapatkan Keilmuan Tentang membaca Tanda tangan ini Karena itu tadi ya Ini ilmu yang Sangat dalam Jadi kalau lu salah milih orang Bahaya Ada bahayanya Bahaya Ada bahayanya Bukan Enggak Gue bukan lagi Nakut-nakutin ya Tetapi gini Yang udah-udah Karena Ilmu ini Pernah gue ajarin Sama orang Dan dipakai Dipakai Untuk Cari Untuk Sesuatu Yang gak Beres Melihat celah orang Lalu bisa Mendestrup Jadi maksudnya Bahaya bukan Ilmunya Tapi Seperti lu Mau ngasih senjata Hebat Itu kan lu Harus lihat orang Ini nanti Bahaya apa tidak Bukan bahaya ilmunya Orangnya Disini ada loh Apa Alumni Baca tanda tangan Ada 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 Ini orang Orang yang Oh ya oke Gue kenal dia Oke Nanti kontak Mas Rizal aja Paling konsul lah Paling ya Kemudian Ya Ini ada pertanyaan gini Berarti Standar tanda tangan Yang baik Itu gimana Pake yang gampang aja Standar tanda tangan Yang baik itu adalah Yang paling simple Dan mencerminkan nama Tetapi Oke Tetapi Sebelumnya Bukan Kalau misalkan Sebelumnya Bukan pake nama Jangan coba-coba Dirubah pake nama Ya Riset itu tadi ya Contohnya ya Ya Oke Oke Sebentar bro Gue lagi nyari kebawah nih Kebawah Sebentar bro Gue nyari Nah ini Sebentar bro Gue nyari Tanda tangan Bisa juga Nunjukin Penyakit-penyakit Fisik Seseorang juga ya mas Halo pernah Ada klien Klien yang Yang alumni gue juga Ya kan Pas Rizal bisa tahu Gitu loh Pernah ada riwayat itu Gitu loh Ya bisa berarti Enggak ngomong ya Padahal Iya padahal orangnya Enggak ngomong ya Orangnya belum pernah cerita Yang sebelumnya juga Dia enggak pernah cerita Enggak pernah cerita ke gue juga Enggak pernah cerita ke gue Dan gue enggak pernah cerita Jadi pada saat tanda tangan ini munculin Tanda tangan ini munculin Ada simbol organ tubuh Tuh Jadi ada simbol organ tubuh itu banyak ya Ada ginjal Ada bentuk jantung Ada bentuk paru-paru Ada bentuk usus Ada bentuk lambung Oh berarti kalau misalkan ada bentuk ininya Gue sakit Enggak gitu Enggak gitu Jadi saya dengan bro Rizal tuh Boleh dibilang Nyaris chatting tiap hari Nyaris chatting tiap hari Yang enggak penting Chatting Oke satu pertanyaan Satu pertanyaan terakhir Terakhir Bentar Gue nyari lagi yang Yang inilah Yang simple-simple Kalau konsultasi bayar berapa Ini Japri aja Japri Japri Gak disini Gak disini Sebentar bro Ini kok gue belum nemu sih Apa kelewat ya bro ya Bentar Ini kayaknya ada sih Anakku Ada yang bilang Ada yang bilang Tanda tangan yang ruwet Maka ruwetlah hidup Nah betul kah Nah ini terakhir bro Enggak selalu Enggak selalu Arti Gini Polanya itu kan disesuaikan Kalau misalnya Lu belajar tanda tangan Membaca tanda tangan Polanya itu Tanda tangannya ribet Oh berarti hidupnya ribet Enggak gitu Enggak gitu Tetapi ada Ada beberapa faktor ya Ada baseline Kemudian juga ada Penempatan tanda tangan Di sebelah mana Kemudian juga Ada Bentuknya seperti apa Bentuk awalnya Seperti apa Apakah tanda tangannya Segitiga Kalau gelombang itu kan Sebetulnya ya ribet Baperan Orang itu baperan Mudah tersentuh Hatinya Mudah berbuah Terombang ambil Tetapi bukan berarti Kehidupannya ribet Nah Apakah tanda tangan Yang ruwet Mencerminkan Kehidupannya ruwet Enggak Karena ada beberapa Gini Ada beberapa Faktor Di dalam simbol Tanda tangan itu Yang menentukan Bahwa tanda tangan Ruwet Maka kehidupannya ruwet Enggak serta-merta Setiap kali ada orang Tanda tangannya ruwet Kehidupannya ruwet Enggak gitu Cara Cara membacanya Enggak gitu Ada beberapa Variable Yang memang Menentukan Seseorang itu Kehidupannya ruwet Ribet Rumit Enggak hanya dari Dari itu saja Enggak hanya dari Sebatas Oh ruwet Ruwet Enggak Jadi kita Betul-betul memang Harus melihat Komprehensif ya bro Ilmunya Enggak bisa Menghakimi Secara parsial ya bro Yang melihatnya Betul Oke Oke Ini pertanyaannya Udah habis bro Dan Ini sesuai Dengan plan kita Selesai 20.15 Karena tadi kita Bahasa-bahasi 12 menit kan ya Di awal Jadi Apa namanya Teman-teman Demikianlah Jadi Sebenernya Kalau diobrolin Lebih panjang lagi Ini tuh Ibaratnya Kalau Kalau dibicarakan Dalam training Dua hari pun Bisa jadi Gak selesai Bicara simbol doang Belum bicara Tanah tangan Dan sebagainya Nah jadi Teman-teman Balik lagi Tadi saya Tidak mau Bertanggung jawab Jadi kalau Anda Nanya-nanya Ke Bro Rizal Langsung Jangan ke saya Karena ada yang Nanya malah ke saya bro Wih Saya tuh host Gitu loh Ya jadi Nanya ke Bro Rizal Kecuali kalau Anda Merasa kesulitan Menghubungi Nomernya udah dicatat Terpaksanya Nghubungi gue Gue kasih Nomernya Itu udah beda cerita Nah sebagai Closing statement Bro Untuk penutup Sesi kita ini Sekalian mungkin Juga Apa ya Say goodbye Tapi lu jangan Close dulu Cuman Closing statement Terus Say goodbye Ke audience Lalu baru gue close Oke Gue gak punya Closing statement Gini Ubah simbolmu Untuk mengubah Nasibmu Ya Itu aja Oke Ya Saya Ubah simbolmu Udah 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 Oke Oke Teman-teman Itu yang bisa saya Sampaikan Di dalam Ngobrol asik Sama Mas Arief RH Mas Arief Rahutomo Tentang Tanda tangan Saya mohon Teman-teman itu Lebih bijak Di dalam Apa Memanfaatkan Pengetahuan yang Kami sampaikan Di sini Hanya sedikit Dari bagian Ilmu Membaca Tanda tangan Yang dibahas Di sini Tolong Jangan digunakan Sembarangan Khawatirnya adalah Ketika Nanti terjadi Sesuatu yang Salah pada Kehidupan Anda Ujuk-ujuk Nanti nanyanya Ke gue Pas nanyanya Ke gue Yang ribet Gue Kalau misalkan Memang butuh Untuk dibantu Tanda tangannya Ngobrol aja Dulu Yang penting Nyaman Kalau udah nyaman Enak kok Oke Teman-teman Saya menegaskan Apa yang disampaikan Buru Rizal Ingat Jangan Sembarangan Ngubah tanda tangan Anda Karena itu Sesuatu yang Secara Informasi Seperti Anda Mengubah Input program Di dalam Sebuah sistem Komputer Itu bisa Mengubah Keseluruhan Sistem Jadi Jadikan knowledge Dulu Kalau memang Ini Jangan Dipraktekan Tapi kalau Misalkan Ingin tahu Lebih banyak Hubungi ahlinya Oke Teman-teman Terima kasih Sudah hadir Terima kasih kepada Bro Rizal Bro thank you Banget lo ya Gue gangguin Malam minggunya Gue kangen lo Tapi pandemi Masih memisahkan kita Thank you Banget Sudah Disini Nanti Ya Gini Teman-teman Jangan khawatir Ini sih Nggak Nggak Saya Delete Jadi saya Save Ya Ya mudah-mudahan Bisa Save Ya kalau Apes kan Kalau nggak bisa Save kan bisa juga Kita lihat ya Mudah-mudahan ini Bagian dari keberuntungan Bisa di Save Dan ini juga Nanti akan saya upload Di channel Youtube Saya Jadi buat teman-teman Bisa milih Mau nonton disini Nanti di IG Live IG TV Atau di channel Youtube Saya Baik saya Harif Rha Dan Bro Rizal 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 Mengucapkan terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Sampai ketemu Dalam IG Live Berikutnya Saya akhiri Bila topik walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Oke Gue close bro Oke